ini channel sali rum 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 anjong asya cindul selamat datang di channel youtube sah li rum pertanggan ya disini kembali lagi di acara yang hot hot seperti hot citos seperti hot 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 news hot 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 yang guncang dunia dunia perhaluan maksudnya kali ini tuh saya mengundang seseorang seseorang ini tuh sampe rame di twitter bukan hanya di twitter sampe masuk lambe taruh masuk lambe taruh lelaki ini di omongin sambil minum tuh dia bener-bener ya gak tau diri dia nih oke, terima kasih ya mas ya lelaki ini dia heboh heboh karena dia memutuskan hubungan dengan seorang diva korea bernama Ri Ji Eun alias Ayu untuk seorang wanita, karena dia pengen dengan wanita yang musliman yang pengen dia tuh pengen berhijrah gitu ya tapi kita cuma kali ini akan mengundang yang lelaki untuk mengkonfirmasi ada apakah di hatinya dia pasti kalian pada penasaran apa yang membuat dia sampe memutuskan hubungan dengan seorang Ri Ji Eun ya cinggu doang sebelum memulai kita masuk menginterview pasangan kali ini ini tapi aku udah bilang kali-tali kalo misalnya ini salih halu ya alias ini bercanda jangan di bawah serius ini tidak ada sangkut-fautnya dengan idol yang aslinya jadi tolong meledakan yang beneran yang halu ini just for fun oke terimakasih langsung kita masuk 2 jam kemudian mari kita panggilnya dan panggilkan saja mas Antoni yakal gangguin selamat selamat malam mas Antoni boleh silahkan duduk mas Antoni kita satu almamater ya mas Antoni betul ini mas MBA oke emang gue betulnya mas mas ya ada apa nih mbak ini saya mengundang mas karena ini high request ya mas oleh semua cinggudul yang menonton eh kok enapa bawah sendiri ya a few moments later jadi mas ini umpe masuk akun di instagram yang terkenal itu dan saya ingin mengkonfirmasi ya karena disini semua para penasaran ya mas apakah bener mas Antoni ini kan mas Antoni terkenal banget karena pacarnya dengan Giba Korea iya iya saya tahu tapi mas Antoni iya tapi emang Ayunya sendiri yang pengen banget diresmiin oh gitu iya pakai pita nggak tuh pas tanda pita tapi mas Antoni malah dengan terang-terang kemarin di instagram udah bilang putus karena ingin mencintai wanita yang lebih mungkin kalem atau yang kayak yang nggak pengen public figure yang terlalu itu solet karena beban lebih kebiasa yoh? pengen tuh yang pas-pasan gitu yang nampilnya tuh nggak se diva itu tapi tetap diva sih tapi cuma masih diva bojong kenyok emang kenapa sih mas? ya kita tahu lah seorang Ayu dia adalah diva korea udah mencetak rekor top music di korea dimana-mana memenangkan penghargaan dan saya tahu mas Tony dulu sebenarnya fansnya Ayu kan sebelum jadi pasangan awalnya itu dari fans terakhirnya impian saya terkapaikan terkapaikan tercapaikan dia suka keinggris-inggrisan gitu ya tapi kayak tiba-tiba mas Anthony di snapgram bilang kayak saya udah putus sama Mbak Ijen udah jangan mau pertanyaan hubungan lagi kayak kesannya kayak ada orang ketiga di balai semua itu dan mas Anthony tuh mengkonfirmasi besoknya kalo misalkan di hati dia udah ada orang lain kayak apakah beban gitu menjadi pacar seorang diva? sebenarnya saya mau klarifikasi dulu sebenarnya hubungan kita sekarang masalahnya sudah kelar dan saya disini hanya untuk meluruskan karena nggak belok-belokin kalau saya takut Mbak yang penggelitaan di media-media iya iya media apa nih tapi Mbak yang yang saya suka nggak dikenakan oh enggak sih maksudnya saya cuma inginmu konfirmasi aja di sini iya karena saya takut aja oh takut aja karena emang emang kenapa kalau misalnya Mbak yang sekarang berada di hati Mas Anthony ini di terlihat ke publik emang ada apa lagi ah taukah Mas Anthony ini juga bisa dibilangkan seorang content creator halu-halu gitu kan dan fansnya ya bisa dibilang sudah lumayan banyak banget mungkin ada kayak takut perasaan pacarnya Mas Anthony ini tersakiti atau gimana iya itu juga sih salah satunya cuman kadang ibu tau lah ya emang gue ibu lu ibu-ibu kak 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 s siapa itu tadi ah siapa ya dia diundang ya ibu ya ah enggak enggak mas itu gausah cuk sebenernya intinya cuma malu saya masih gimana ya masih ada sih sebenernya penyesalannya meninggalkan ayu ya kita tau itu pengorbanan yang panjang dan sulit juga untuk saya Pertanyaan tadi apa ya Bu? Pertanyaan kayak itu mas Pokoknya kayak kenapa ingin kayak menutupin hubungannya dengan mbak yang sekarang ini Karena dulu itu kan saya terlalu menggembar-umbar hubungan romantisasi Iya, sampai beli indomie kewarung aja di snapgram Kadang Sampai ngulek aja di snapgram Kalau berantem apalagi kan toxic Sampai toxic Iya, sampai waktu itu Ya maaf ya mas, saya menggembar masa lalu ya kan Waktu berantem sampai di live Instagram loh Iya Tempat ketahuan gitu pas kita berantemnya Ngomongnya pakai bahasa apa tuh? Kebetulan dia bisa bahasa Padang Oh, bahasa Padang Bahasa Padang dia lancar sih Oh lancar, jadi pakai bahasa? Jadi pakai bahasa Padang Bahasa Indo Indo dia nggak bisa Bahasanya malah Padang? Oh dia keturunan ya? Apa karena sering makan? Tuh kak, pagi sore dia favoritnya Oh pagi sore Oke kalau begitu Tapi Sebenernya Bisa dibilang kan shipper Mas Anthony ini Udah banyak banget sama Mbak Ayu ya Dan Nggak sedikit juga yang kecewa Dengan keputusan Mas Anthony ini putus dengan Mbak Diva Ya, namanya pelanggaran ya Nggak bisa kita faktakan Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih yang membuat Mas Anthony ini memilih wanitain? Saya jadi makin penasaran gitu ya kan Ya gitu Maka dari itu Kita panggilkan saja Orang yang mengambil hati Mas Anthony Merebut Itu disebut orangnya Langsung kita panggilkan saja Mbak Yunita Fauzia Wuuu Ya bawa Indonesia dengan berat 58 kg Halo Mbak Yunita Halo Mbak Yunita Mbak Yunita apa kabar? Mbak Yunita apa kabar? Mbak Yunita Tanya kabar aja lu tadi Oh Coba tiba-tiba kesini Boleh silahkan duduk di bawah Mbak Duduk di Di sekolah kan Oh iya ya Oh Enggak Gue udah males banget Nomor 15 mencobanya apa? Ya kalo misalnya itu langsung ke konten Tony ya Yang tadi Guys, kalian ada yang remedial nggak? Enggak Enggak Emang kalian bisa semua? Ya ini mah easy business terbiaya hari kali Let no, aku dapet 98 Aku kosong Kamu itu dapet ya 100 Ini aku pasti dikerok dulu sih Ini aku pasti dikerok dulu sih Ini aku pasti dikerok dulu sih Aku 98 Ya ga, udah kejelasan Eh? Boleh? Dibawah ya Mbak? Dibawah ya Mbak? Dibawah ini fungsinya dijombok Itu Dibawah ini Oke, selamat datang Mbak Yunita Selamat datang Mbak Yunita Selamat datang Mbak Yunita Iya Selamat datang Mbak Yunita Iya Terima kasih Jadi Saya Wuuu 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 Gak bisa sih, gak bisa sih Gak bisa sih, gua mau dong Gak bisa sih, gua mau dong Gak bisa sih, gua mau dong Gua udah kayak enak Oh belum, Ramadzati Oke Oke Mbak ini agak serius ya Karren.. Ini sur apa ya Mbak Nesul ini panggil lu seru Di jemput sama Wuuu Situasi panas ya aku engga denger oke tenang tenang jangan ini live ya jadi tolong kita damai aja ga kita ga ada apa-apa emang kadang kita bercanda seseberantai kaget ku anjir kaget tiba-tiba kok dia ketawasin oke konsentrasi ini serius kaget apa kaget bener nih mbak Yunita mbak Yunita ini sering disebut sekarang menetijen seorang pelaku mbak sih ini ada di channel lagi nih ga ada di channel duluk dulu ya mas disopang ga sih orang-orang tuh bukan bambu yang ku hei x4 eh ini acara serius loh ini dan bercanda ya karena ini ga orang orthof ini jadi seandain jawab ya kustut banget ketret sampe saya orang peru untung mba oh iya ini terus ini ya oke mba Yunita gimana perasaannya anda dibilang sebagai pelakon hancur hubungan mas Antoni dengan mba Jihen apakah benar mba memasuki ruang hati mas Antoni di saat ada mba Jihen di dalamnya silahkan konfirman saya gak begini ya mba awal saya emang baru-baru gak tau kalau dia mau punya pacar di di indian itu oh iya ternyata kan saya dimadukan gitu mba Yunita jadi mba Yunita ini memiliki hubungan saat mas Antoni masih statusnya masih ada dengan mba Jihen iya lagi dia gila ayu kan tapi 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 kan pada akhirnya mas Antoni tuh lebih memilih mba katanya dibandingkan mba Jihen gitu karena bilangnya tadi ya dia pengen yang biasa-biasa aja ngomong sediva gimana tuh perasaan mba dipilih gitu di hatinya mas Antoni rasa emang dari dianya aja mba gimana kan saya sudah kata dia punya pacar di situ kan tapi dari hati mba Yunita sendiri nih gimana gitu itu kan yang terpenting dalam Yunita gak gini deh saya ingin nanya aja sedikit gimana awal mba Anto mba Yunita sama mas Antoni ini ketemu gitu ini penasaran banyak banget soalnya yang nanya awal kalian ketemu dan kayak bisa meyakinkan hati karena mau ke jenjang yang lebih tinggi ya kuliah gimana mba awal kenalnya karena yang saya tau mba Yunita ini mantannya mas Teong juga itu yang saya juga saya baru tau itu juga saya karena aku ingin doktor Dewa jadi saya membawa kekuatan ini mba waw dia inget-inget mantannya lagi yaa oke tapi apakah kalian mau berada di jenjang lebih serius omong ini ini pertanyaan pertanyaannya Tijet ya Tijet yaudah dari dia nya aja dari dia nya aja mba yaudah dari mba nya aja deh bagaimana kok jadi terakhirnya dari duluan aduh iya tapi dengan kayak gini deh aku udah tulus belum melepaskan Teong gini deh mba yang saya lihat dari mba berdua ini kalian tuh masih kenapa mba berdua mba emas ya dan kalian berdua kalian nih masih cinta dengan matan kalian maka dari kita masuk ke corner mas semida atau yang Pangan ini ada aja ya Untuk mas Antony, mas semida untuk menjawab benar atau dengan salah Mas semida untuk menjawab benar atau dengan menjawab salah Mas Antoni, jawab dengan sejujur-jujurnya tidak ada bertele-tele Ini cepat? Iya Mas Semida Delimida Cepatnya 10 detik, 5 detik? Enggak, 3 detik aja Mas Antoni ini mau balikan dengan Mbak JN Mas Semida! Mas Semida! Mas Semida! Mas Semida! Oh my god Oh my god Oh ini oke oke Ini agak situasi udah mulai agak panas ya Mas Semida Delimida Ini saya lagi? Iya, masih pas Mas Antoni ini sebenernya terpaksa pacarnya dengan Mbak Yunita karena tuntutan orangtua Mas Semida Delimida Mas Semida! Mas Semida! Oh my god, jadi isu yang beredar itu benar What? Bahkan orang pasnya tentera kenapa orang lagi enak Kan ya paksaan orang tua saya? Oh Oke Terakhir Mas Semida Delimida Mas Antoni belum sepenuhnya cinta dengan Mbak Yunita Satu, dua, tiga H情况 Aduh udah mét Masasbulnya Aduh gimana jawabannya Ini harus 3 detik lo lewat Đi Delamida ah apa? dia sebenernya gatau hahaha iya maksudnya dia jawab apa ya? mute, mute kenapa sih? jadi gimana sih dengan pasangan ini? ini love hand relationship gitu loh ini harus diceritakan oke oke jawaban-jawaban saya ya boleh, kenapa? yang pertama ya saya menyesal memilih mbak ini dibanding mbak yang sebelumnya karena ya penonton juga menyesal saya sebenernya penonton aja mbak ya terus kenapa? makanya kenapa pada saat itu mas tuh kenapa milih mbak Yunita? awal itu kan saya sama mbak Ayu ini kan memang murni cinta cuman memang dari sisi keuangan saya pikir kebanyakan dia yang nombok mbak jadi gengsi juga? nyari duit juga gimana kita settingan awalnya kita settingan rike oke tapi sekarang udah mulai cinta tapi sekarang udah mulai cinta iya 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 sesuatu oke, sekarang saya mau nanya ke Mbak Yunita Karena sebelumnya Mbak Yunita juga udah pernah rumpi nombi mil ya Dengan membang Iya pak, masalah saya gak diganti ya Siap dateng ke sini Baru dua kali, baru dua kali Yang rumpi nombi mil Jadi saya ingin nanya Untuk situasi saat ini Mas Mida, Delimida Mbak Yunita nih dibayar oleh Mas Antoni untuk pacaran dengannya Mas Mida, Delimida Delimida Hey, Mbak Yunita yang jawab Delimida Mas Mida Mbak, boro-boro Mbak, jutaan Terus? Dua ribu Itu kelebihan ya Itu karena apa Mbak mau cuman dua ribu Mbak mau jadi pacarnya Nangis Mbak Kaga nangis-nangis Yailah Kuncinya yang bisa buat nekampot ke dua ribu Yang saya tau kan awalnya juga temenan biasa aja kan Gak enak apa dengan rasa gak enak Ini penantan berisi nih, belakang agak-agak ini ya Enggak-agak di sikian Iya Jadi dibayar buat berisik bu Oh gitu Emang kayak kasihan aja dengan pertemanan kali ini Iya, kita mungkin mikir teman-teman Jadi kayak sofa Oh, oke Artinya dua ribu gitu ya udah saya membantuin aja Ternyata ya emang dia nyatan emang buruk gitu dari awal Ternyata ya Mbak Mbak Ini pertanyaan yang agak-agak ini ya Agak Apakah Mbak Yunita sebenernya mau putus sekarang juga dengan Mas Antoni Mas NIDAK DELIN NIDAK Ya kamu yang ditanya Ini percaya-percaya ditama saja Apakah Mbak Yunita sebenernya ingin putus dengan Mas Antoni putra saat ini juga? DELIN NIDAK DELIN NIDAK DELIN NIDAK Oh kenapa? Tadi pelesan kayak terpaksasi Tapi sekarang kenapa DELIN NIDAK DELINAK 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 Saya mohon maaf Saya mohon maaf untuk klarifikasi buat temen-temen yang Jadi kenapa Yunita dibayar 2000 Saya mungkin kedepannya akan belajar lagi untuk membayar Yunita 3000 ya Tidak ada pasti ada Tidak sangat ya Tapi minta tanda Kenapa sih? Ya udah Jaman kau pegang petang kan? Ya Oke guys sebenernya hari ini agak pusing Karena pasangan kali ini tuh kayaknya beneran kayak fix settingan sih Karena dari liat aja tiktokannya kurang gitu loh Tuh liat aja dari wajahnya Mereka tuh gak tulus mencintai Ya udah kita doakan aja yang terbaik untuk pasangan ini menemukan jodoh yang beneran dari hati dia Yang beneran sain dari hati mereka gitu ya Saya mendoakan terbaik buat kalian loh Iya Hei Serius ini? Oke terimakasih Mas Antoni dan Mbak Yunita udah datang di Klarifikasi acara kali ini yang saya tau karena kalian beneran fix settingan Jadi kontak ke sini ganti pas serangnya apa? Boleh Boleh Mau siapa aja mbak boleh Mas juga ya? Saya juga boleh kalau mau Boleh boleh Terimakasih sudah datang Dan untuk shipper-shipper mereka boleh follow instagramnya Ada di sini Mas Antonia Putra dan Mbak Yunita Fauzia Dan saya Cian Jerry Mbak Salirem Undur diri jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Cinggu dulu terimakasih Annyeong 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 Annyeong